Hai, video kali ini kita akan membahas tentang arah harga di bursa saham Amerika Serikat sepekan ke depan. Inflasi masih menjadi perhatian utama investor. Data inflasi bulan Mei akan dirilis Rabu depan. Investor berharap angka inflasi menunjukkan tanda-tanda penurunan. Jika inflasi masih tinggi, hal itu dapat memicu kekhawatiran investor dan mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih agresif. The Fed sendiri akan mengadakan pertemuan pada akhir minggu depan. Investor akan mencermati pernyataan The Fed terkait rencana penurunan suku bunga. Jika The Fed menunjukkan sinyal hukis alias ingin menaikkan suku bunga, maka bisa berdampak negatif pada pasar saham. Rally tahun ini didorong harapan akan soft landing alias kondisi ketika The Fed dapat menurunkan inflasi tanpa merusak pertumbuhan ekonomi. Namun, data ekonomi terbaru memberikan sinyal beragam. Hal ini membuat investor bertanya-tanya apakah soft landing masih bisa dilakukan. Beberapa pihak yakin bahwa ketidakpastian politik bukan data ekonomi yang akan menyebabkan turbulensi di akhir tahun ini. Debat pertama antara Presiden Joe Biden dan penantang Partai Republik serta mantan Presiden Donald Trump akan diadakan pada 27 Juni. So, minggu ini akan menjadi minggu yang sangat penting bagi pasar saham Amerika Serikat. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat.